Sampai jumpa di video selanjutnya. Mereka adalah Spider-Man Tobi dan Logan. Nah tapi begitu gue lagi ngedit itu video, tiba-tiba muncul lagi tuh bocoran baru lagi terkait Deadpool 3. Kalau yang Logan dan juga Spider-Man Tobi itu kan sebenernya bocoran tentang Secret Wars. Nah ini bocoran tentang Deadpool 3. Dan jatohnya ini sebenernya udah bukan rumor ya atau teori gitu sih. Kayaknya bukan. Soalnya aktrisnya pun udah masuk tahap dealing gitu cuy udah. Berusaha untuk deal sama Marvel buat comeback. Tanpa berlama-lama lagi, Yikuzo. Ini dia, League Deadpool 3 and welcome back to Clip on X Breakdown. Oke langsung terpoin aja, berita ini datang dari bosnya pembocor proyek Marvel. Siapa lagi kalau bukan Mamang Daniel RPK. Doi mengkonfirmasi bahwa sudah tahap dealing cuy untuk Daphne Keen yang akan kembali melanjutkan perannya sebagai X-23 atau anaknya Logan atau Laura. Belum jelas ini Laura yang mana sebenernya ya. Apakah dari universe Logan atau justru dari universe yang lain lagi. Intinya sosok Laura ini akan kembali sebagai anak Logan yang sudah remaja lengkap dengan suit kuningnya. Jadi Dante kayaknya pake suit kuning juga cuy. Sama kayak Logan yang udah bocor sebelumnya gitu ya kan. Kalau dulu kan masih bocil gitu ya boy. Nah sekarang udah, udah oks gitu ya. Dari tweet tersebut akhirnya gue scroll-scroll gue cari beberapa alasan mengapa Laura ini worthy atau cocok untuk kembali. Yang pertama itu memang sudah waktunya gitu ya untuk dia kembali. Apalagi Logan ini ya udah balik lagi gitu kan ya. Jadi kayaknya memang chemistry antara Logan dan juga X-23 ini sangat-sangat dekat gitu. Jadi agak kureng justru kalau misalkan ada Logan tapi gak ada X-23. Kayaknya gitu sih menurut gue pribadi. Berikutnya itu adalah umur aktrisnya itu udah dewasa. Nah kalau yang di film Logan, aktrisnya ini sebenernya masih bocil gitu cuy. Masih umur belasan tahun kayaknya apa pulang. Kayaknya belasan tahun deh. Nah karena umur dia yang sudah dewasa sekarang ya udah di atas 17 tahun gitu ya. Jadi ya dia tuh udah cocok untuk adegan-adegan ekstrim lainnya gitu yang jauh lebih mantep gitu. Dan bisa diajak duet sama Logan ya gak sih? Dan yang berikutnya itu adalah alasannya dia bisa menjadi eksekutornya Logan yang baik. Jadi Logan ini kan nanti bakalan jadi pemimpin pasukan TVA ya cuy ya. Jadi bisa dibilang ya Logan ini gak langsung turun tangan. Nah yang langsung turun tangan sebagai sosok Wolverine-nya ini adalah sosok si Laura ini. Jadi Lauranya ini Wolverine cewek gitu ya. Tapi ya sama aja sebenernya karena kan DNA-nya sama. Berikutnya itu adalah potensinya itu sangat besar sekali. Kalian tau lah ya X-23 ini sangat-sangat mencuri perhatian para fans waktu film Logan ini keluar gitu cuy. Bener-bener anjing ini keren banget gitu loh. Bener-bener ya lo ngeliat Wolverine tapi wujud cewek gitu. Bahkan gue gak merasa kayak ini kayak gimana gitu. Biasanya kan kita ada rasa-rasa gimana gitu. Kalau misalkan ada swap gender, ada swap ras dan lain segala macem. Kita kan kayak ada rasa keberatan gitu kan ya. Nah ini gue justru seneng gitu loh. Ih anjing ada Wolverine cewek dan keren gitu. Berikutnya itu adalah Laura ini kemungkinan besarnya bisa aja dapet film solo cuy. Karena ya itu tadi tergantung penampilan dia nanti di Deadpool 3. Kalau penampilan dia ini beda-beda gitu ya mantep. Wah bisa dapet cuy film solo. Apalagi lo tau lah ya otaknya Kevin itu duit semua. Dan yang terakhir itu tentu saja ini berkaitan dengan duitnya Marvel ya. Umur aktrisnya itu masih muda cuy. Jadi cocok gitu untuk kontrak jangka panjang. Umurnya setau gue masih kayak Tom Holland yang waktu dulu baru join Civil War. Itu kan kalau gak salah umur 20 tahunan ya. Nah si Laura atau si Daphne Kinini dia umurnya sekarang masih 19 tahun. Jadi pas banget itu kalau di kontrak 10 tahun. Woy cocok, worth it cuy. Nah sekarang gue bakal jelasin sedikit soal Laura ini ya. Walaupun banyak dari kalian yang udah tau perihal Laura dari film Logan tentunya. Namun gue tekankan bahwa konsep Deadpool 3 ini adalah film perekrutan bukan film klimaks ya. Belum tentu Laura yang nanti kita lihat itu berasal dari universe-nya Logan. Belum tentu loh. Makanya lebih baik gue jelasin dari komiknya dulu karena ada kemungkinan bakal dibuat komik akurat. Nama aslinya itu adalah Laura Kinney. Dia ini adalah sebagai bagian dari program senjata genetik yang dikenal sebagai Program X. Nah program ini adalah upaya untuk mereplikasi keberhasilan program Weapon X yang menciptakan Wolverine atau Logan dengan menciptakan klonnya. Dalam hal ini para ilmuwan mencoba menghasilkan klon Wolverine yang memiliki faktor penyembuhan yang sama dengan Logan. Laura Kinney adalah klon kedua dari Wolverine. Dan proyek ini dilakukan di bawah pengawasan Sarah Kinney. Seorang ilmuwan di fasilitas yang terlibat dalam program tersebut. Nah sebagai klon perempuan, Laura ini mempunyai dua kelompok kromosom X. Dan ini memberikannya keunggulan dibandingkan dengan Wolverine dalam beberapa aspek. Proses kloning tersebut menyebabkan Laura Kinney ini mengalami banyak penderitaan dan eksperimen yang menyakitkan sebenarnya. Nah dia itu punya upaya untuk mengontrolnya lah nanti. Para ilmuwan menggabungkan klon Wolverine dengan DNA manusia perempuan. Dan akhirnya menghasilkan karakter yang dikenal sebagai X-23. Sebenarnya X-23 itu ya Laura itu sendiri ya. Itu nama eksperimentalnya gitu lah. Nah Laura ini beda sama Wolverine. Kalau Wolverine itu kan cakarnya tiga. Nah kalau Laura, cakarnya itu cuma dua. Tapi sama-sama ada mantium di tangannya. Dan ternyata karena dia cuma dua, dia muncul lagi tuh di kakinya cuy. Di ujung kakinya gitu. Jadi bisa dibilang dia bisa pakai dua gaya bertarung ya. Bisa pakai kaki ataupun bisa pakai tangan. Atau bisa pakai yang keduanya juga mungkin. Setelah dibebaskan dari fasilitas dan melarikan diri, X-23 ini muncul kembali sebagai karakter yang kompleks dalam dunia Marvel. Dia kemudian menjadi bagian dari tim X-Men. Dan memiliki peran penting dalam berbagai cerita. Hal tersebut akhirnya menunjukkan bahwa dia lebih dari sekedar eksperimen genetik. Dan memiliki kehidupan dan kepribadian yang unik. Karena yaitu tadi, dia copy pastenya Logan tapi sedikit lebih baik gitu. Kurang lebih itu tadi adalah seputar informasi tentang Laura yang akan comeback di film Deadpool 3. Ingat ini jatuhnya sebenarnya udah bukan rumor ya. Karena udah masuk tahap dildilan gitu cuy. Ya emang kayaknya beneran muncul gitu. Apalagi yang infoin berita ini. Sosok memang Daniel RPK yang memang udah legit gitu dah boy. Doi emang dari dulu gak pernah meleset gitu. Selalu bener anjir. Mungkin segitu dulu berita terbaru dari Deadpool 3. Jika ada berita baru lagi terkait Marvel. Bakal langsung gue infoin makanya. Subscribe aktifin loncengnya itu paling penting tuh lonceng bro. Sebenernya banyak dari kalian yang nanya. Bang kok gak bahas DC? Gak ikutan bahas DC kenapa? Ya sebenernya gue pengen bahas DC. Cuman gue nunggu sampe versinya James Gunn ini rilis dulu gitu cuy. Karena ya masih lama boy. Superman Legacy. Karena ya masih lama boy. Superman Legacy itu tahun 2025. Jadi ya untuk saat ini kita nimbrung dulu aja ke Marvel. DC kita kesampingkan dulu. Karena ya belum ada proyek dalam jangka waktu yang sangat dekat gitu ya cuy. Terima kasih yang udah nonton. Gue Kleponex. Pamit undur diri. And I'll come see you next time. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax